Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di Zainuri Channel Di kesempatan video kali ini Saya akan berbagi tutorial Cara daftar Shopee Food Ini yang lagi viral di daerah Jakarta Kebetulan posisi saya itu di Jawa Timur Tepatnya di Sidawarjo Itu masih belum dibuka untuk Shopee Food ini Tapi sudah bisa daftar melalui Aplikasi Shopee Partner namanya Untuk lebih jelasnya Kita simak saja videonya Oke sebelum kita melakukan pendaftaran Terlebih dahulu kita download aplikasinya Di Google Play Store ya Ketikan namanya Shopee Partner Karena saya sudah mendownload Jadi tinggal membukanya saja Selanjutnya klik Bantuan pada pojok kanan atas Kita tunggu sebentar Setelah muncul seperti ini Kita ketikan pada kolom pencarian topik Klik Shopee Food Selanjutnya kita pilih Bagaimana cara bergabung Menjadi Partner Shopee Food Nah setelah muncul seperti ini Kita scroll ke bawah Langsung kita pilih Yang daftar sekarang Maka kita akan dibawa Ke halaman login Untuk email yang akan kita daftarkan Mohon maaf untuk data-data saya Saya blur untuk keamanan saya Kemudian masukkan kata sandi Yang terdaftar di email Yang kita daftarkan tadi Setelah login kita berhasil Kita akan dibawa pada Formulir pendaftaran Merchant Shopee Food Di sini kita disuruh Memasukkan alamat email Yang kita daftarkan Kemudian klik berikutnya Maka kita akan dibawa Untuk mengisi data diri Ke pemilikan usaha Di situ ada nama lengkap Nomor handphone Alamat email Teman-teman bisa isi semua Sesuai data yang Akan teman-teman Daftarkan di Shopee Food Jika sudah selesai Tekan berikutnya Kemudian ini ada Pertanyaan Apakah sudah terdaftar Sebagai merchant Shopee Kalau belum Pilih yang tidak Kemudian Teman-teman bisa Memasukkan Kota Teman-teman berada sekarang Karena di tempat saya Belum terdaftar Maka saya pilih yang lainnya Kemudian saya ketikan manual Alamat kota saya Yaitu Sidoarjo Kemudian scroll ke bawah Kita akan Dibawa ke informasi usaha Di situ Teman-teman bisa Masukkan nama usaha Jenis usaha Dan alamat kantor pusat usaha Teman-teman bisa isi Sesuai Tempat teman-teman berada Selamat menikmati Terima kasih Terima kasih Setelah itu Klik berikutnya Kemudian kita akan Dibawa ke kategori usaha Di sini saya isi Milik sendiri Karena Usaha saya Sendiri Kemudian jumlah outletnya Kita isi Kemudian bentuk usahanya Di situ ada Restoran Catering Usaha mikro Atau pedagang kaki 5 Di sini saya Pilih yang Usaha mikro Atau pedagang kaki 5 Kemudian Kita disuruh Untuk upload Foto outlet Untuk foto outlet Di sini Kemarin saya sempat Mengalami Sedikit gangguan Atau masalah Yaitu Pada penyimpanan Jadi untuk teman-teman Yang mau upload Foto Saya sarankan Untuk disimpan Di google draft Terlebih dahulu Jadi Nanti kita bisa Pilih Pilih dari perangkat Kemudian Pilih dari Drive saya Kemudian Pilih foto Yang akan Di upload Seperti ini Contohnya Setelah itu Klik berikutnya Sampai di tahap ini Kita tinggal Menunggu Tim Shopee Akan menghubungi Kita Kemudian Kita tinggal Menyiapkan Perkas-perkas Yang dibutuhkan Seperti KTP NPWP Foto tabungan Dan lain sebagainya Jangan lupa Kita cek list Atau kita centang Pada pernyataan Penyerahan data Dan dokumen Yang kita lampirkan Bahwasannya Itu adalah Benar Beberapa saat Kemudian Kita akan Mendapatkan Email Salinan tanggapan Formulir Yang sudah kita isi Di awal tadi Jadi Semua data Yang sudah kita isi Nanti Akan dikirimkan Soft copy Melalui email Oke teman-teman Itu tadi Langkah-langkah Untuk penamparan Seperti di awal video Saya katakan Bahwasannya Untuk sopiput Sendiri itu Masih baru aktif Di daerah Jaboditabek Untuk daerah lainnya Menyusul Kemarin setelah Saya mendaftar Selang satu hari Saya menempatkan Email Seperti di atas Oke cukup sekian Tutorial dari saya Semoga bermanfaat Untuk teman-teman Yang ingin Tahu lebih banyak Tentang tutorial Cara penamparan Aplikasi online Bisa simak videonya Di sini Oke saya Airy Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh